Pembesar paca somasi pertama kepada Presiden Jokowi Dodo pada 9 Februari 2024, beberapa organisasi masyarakat sipil kembali ajukan surat somasi kedua karena merasa belum ada respon dan upaya kolektif dari istana untuk memperbaiki situasi demokrasi selama penyelenggaran pemilu 2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kontras menyambangi kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada kami siang. Kontras kembali melayangkan somasi kedua yang ditujukan kepada Presiden Jokowi Dodo. Hal yang disampaikan mulai dari kecurangan yang ditemukan dalam pemilu 2024 serta ketidaknetralan Presiden Kontras menyoroti Presiden Jokowi tidak mampu mengontrol penyelenggara pemilu baik KPU dan bawasu karena telah ditemukan lebih dari satu pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Untuk itu Kontras meminta agar Presiden Jokowi Dodo meminta maaf tindakan yang tidak beretika selama proses pemilu, menghentikan tindakan sewenang-wenang untuk kepentingan politik Presiden semata hingga memberhentikan Ketua KPU. Kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme bertujuan demokratis dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan. Terima kasih.